Terima kasih. 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 Tentu kami. Terima kasih. 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 2020. Terima kasih. 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 itu setelah adanya CC ACC ini kita gabung jadi satu dalam pada CC ACC dan kita merayakannya secara bersama-sama jadi lebih meriah lagi karena disini Pak Hari sangat kreatif bisa apa mengaturkan ada karnaval ada panggung hiburan terus ada pasar yang tiap tahun mendatangkan wisatawan yang banyak sekali juga atas prakarsa dari Sri Sultan Hamong Kebuana 10 yaitu gubernur dari DIY PBTY atau Pekan Budaya Tionghoa ini dirayakan selama tujuh hari jadi selama tujuh hari ini mendatangkan wisatawan banyak sekali tentunya juga menghidupkan ekonomi daerah juga ini untuk menyatukan 14-13 paguyuban ini tidak gampang PSNTI adalah paguyuban yang termuda yang gabung di CC ACC ini tadi yang ke-14 sebelah saya di bergabung di Fudzing sebagai ketua kesenian jadi tetap sudah membantu Pak Penghai untuk menyenangkan acara-acara yang diadakan oleh CC ACC oke iya iya wow itu by the way waktu persiapan yang acara tadi tuh Bu Elin atau Pak Haryak berapa lama persiapannya itu Bu? ya kurang lebih dua bulan tiga bulan jadi satu tahun itu kita ada tiga ya Bu Elin ya satu-tiga acara besar seperti Cap Momek atau Pekan Budaya Tionghoa ada Pek Cun, ada Dong Jujie sehingga satu tahun tuh kita tidak pernah hanya jeda satu bulan kita bersiapan jeda satu bulan kita sudah bersiapan luar biasa ini peran Ibu Elin ini luar biasa ini terima kasih banyak Ibu selama ini selalu support kami terima kasih kita yang di PSMTI maupun di perhimpunan atau paguyuban lain selalu bergandeng tangan kompak dan gotong royong ya ada yang konsentrasi mengatur di kesenian ada yang diserai Pak Hary untuk ngatur keuangannya dan yang lain-lain ada yang ngatur karnaval juga yang anak mudanya mungkin Pak Cang bisa meng-sharekan foto-fotonya ya foto-foto dari persiapan ini ya kalau di PBTY itu Pekan Budaya Tionghoa Indonesia itu selama 7 hari itu kita nah ini anggota kami PSMTI Jogja selama tadi kita bergabung dengan GCACC tadi kita ada 7 hari itu selalu ada pemilihan Koko Cicik Jogja ada juga wayang potehi bahkan Mas Didi Nini Towo yang maestro Jogja juga selalu hadir di panggung utama untuk mengisi keseniannya juga tarian-tariannya ada dari tradisional Tiongkok ada dari Bali, Sulawesi, Kalimantan, Pilihan Jaya macam-macam hiburan yang diadakan di PBTY ini tidak hanya tarian tradisional Tiongkok saja tapi meliputi dari daerah-daerah lain juga selain itu ada lomba karaoke terus menulis sufa sufa itu kaligrafi di panggung utama hiburan juga ada Usu Daishi Jien dan di akhir acara PBTY atau Pekan Budaya atau Sabomek ini pasti ada pesta kembang api yang sangat meriah gitu ya Pak Hari ya ya betul juga tadi di video tadi ada Liong Muri yang panjangnya 256 meter itu dimainkan oleh 400 personel dari Taruna Angkatan Udara ya Pak Hari ya betul tapi kita berarti Pak Hari ini melibatkan semuanya tidak cuma 14 Pak Kuyuban tapi juga seluruh elemen yang ada di masyarakat dilibatkan juga selain menghidupkan perekonomian juga hotel-hotel di Soeksa jadi rame sekali kalau saat ada PBTY itu ya mungkin tadi Pak Pri ada foto-foto yang bisa disiarkan Pak Prianto ya ini adalah kegiatan Imlek juga dengan Koko Cici Koko Cici Jogja ya kita main dari kampus mengenalkan PBTY itu apa terus permainan Liyong Samsi juga dimainkan di kampus di kampus itu di Duta Wacana di UGM seperti itu kita Rocio jadi sebelum ada PBTY itu Pak Hari sudah mengenalkan bahwa nanti sebentar lagi ada PBTY itu seperti ini acaranya jadi selain ada tari-tarian juga ada Koko Cici ini pemilihan Koko Cici tiap 2 tahun sekali ya Pak Hari ya iya 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 malah sebeberapa bulan yang lalu Bu Elin Koko Cici Jogja pernah membantu saya sebagai host itu Catherine Catherine iya Cici Jogja tahun 2019 apa berapa ya jadi selain PBTY ini CCACC ini mengemas 3 event tadi yang Pak Hari bilang PBTY ini di tahun Imlek jadi di awal tahun gitu nanti di pertengahan tahun ada Pak Cun itu kita selenggarakan di Parang Trites ya Pak Hai iya betul itu juga tidak kalah ramainya mungkin gambar-gambarnya bisa di-share Pak Sang itu ada apa nah ini ada mendirikan telur di Pantai Parang Trites atau Nan Hai oh iya iya Pantai Parang iya 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 Parang Kusumo ya jadi itu sebelum ada apa pendirikan telur pas tepat di jam 12 siang itu Pak Hari juga malamnya ada ritual untuk minta apa sembahyang ke Diengong supaya sukses tetap aman dan kita yang berada di sukses tetap bisa hidup rukun itu Pak Ari selalu tiap tahun itu mengadakan ritual semacam ini dan melibatkan selain masyarakat Tiongwa juga pagi 14 pakuyuban juga anak muda dari UHB mereka yang militan ya Pak Ari nanti mungkin Pak Ari bisa lebih menjelaskan militan itu apa jadi selain tujuannya dengan didirikan JC ACC ini sebetulnya supaya kita lebih toleran lebih mendukung dan kompak gitu jadi tiap tahun yang mengampu PBTY ini selalu berganti-ganti di antara 14 pakuyuban itu berarti berarti Bu Elin visi misi dari JACCC JACCC majukan ini harus Pak Hari yang jelaskan ya tapi sebelumnya Pak Hari itu kan Jogja Chinese Art Chinese Art berarti budaya-budaya China ya meliputi apa aja Pak seni kegiatannya JACCC apakah sampai sekarang juga mereka tetap berlatih di masa pandemi pasti kami begini dengan seni budaya itu sebagai salah satu alat komunikasi yang paling universal yang paling bisa diterima contohnya sekarang pemain arousai pemain dragon itu hampir 70% 80% ini kaum kita yang bukan Giongwa oke ya wargan Giongwa nah ini ini satu satu apa ya satu kulturasi ya kulturasi budaya yang luar biasa di samping itu kita harus juga mengenalkan sejarah kita kuliner kita seni budaya kita supaya kita masyarakat Giongwa juga tahu bahwa kita ini siapa fakti kita terhadap negara ini itu apa apa yang sudah kita sumbangkan jadi kita bersama-sama 14 Pak Kujuban selalu mencoba bahwa angkatan muda ini harus belajar tentang karakter dan diri kita masing-masing supaya bisa menentukan langkah apa yang bisa kita berikan atau sumbangsikan kepada masyarakat sekitar kita maupun negara karena banyak banyak temuan-temuan atau secara-secara yang dihilangkan yang budaya-budaya yang dihilangkan sehingga orang Giongwa itu seolah-olah kehilangan identitas dan karakternya sekarang dengan adanya reformasi ini kan kita harus mencoba menjadi kita tetapi tidak lepas dari konsensus kita itu bahwa negara kita yang tercinta itu adalah Indonesia seperti itu iya 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 benar Pak jadi bukan hanya kaum Chinese tetapi melibatkan seluruh seluruh seharikat Indonesia ya Pak seperti yang tadi Bu Elin bilang untuk barong saya yang berapa panjang yang berapa meter Bu Elin tuh itu liung maaf maaf bisa saya koreksi sedikit 186 186 meter sudah masuk muri dan kita kita selalu berbagi, mulai dari marinir, angkatan darat, dan angkatan udara. Jadi kita selalu melibatkan semua. Baik dari untuk karnaval pun juga dari budaya-budaya lukal itu hampir mengisi sekitar 60 persen, 70 persen mungkin. Jadi memang secara faal atau nyata itu memang atas nama budaya Tiongkok. Sebenarnya itu tapi mengikat dan mengangkut juga budaya-budaya lukal untuk bisa berkembang. Bahkan di asrama-asrama kita berikan giliran untuk bisa tampil di panggung-panggung selama tujuh hari dengan tujuh panggung. Bayangkan luar biasa sekali. Kalau tidak ada keibatan daripada para ketua dan salah satunya Ibu El ini yang saling bau-membau enggak mungkin terjadi. Dan boleh dikatakan menurut dari teman-teman dan dinas ini mungkin cukup besar sekali. Karena jarang ada orang yang menyelenggarakan festival selama tujuh hari dengan tujuh panggung dengan pengunjung lebih dari sepuluh ribu. Jatuh malam. Karena itu maliur buruk penuh sampai alun-alun. Nah ini menjadi satu kebanggaan bahwa kita itu sudah membumi, menyatu di masyarakat Tiongkok ini dengan masyarakat Jogja itu dan di masyarakat Jogja. Dia kira itu. Itu aja saya lihat banyak sekali wisatawan asing gitu ya Pak ya. Betul. Dan hebatnya begini, ketika masuk di ketandan itu berjarak, kita berjalan sekitar 20 meter, 30 meter itu bisa sampai 15 menit. Karena enggak bisa berjalan. Dan di situ padat sekali. Dan di situ luar biasa misalnya tidak ada sekat-sekat. Ada yang memakai mukina, ada orang barat. Semuanya menjadi satu bergembira. Makanya sesuai dengan motto di Jogja bahwa city of toleran ini benar-benar terjadi di ketandang ini. Dari agama-agama lain pun kalau bisa menerima. Begitu. Nah ini kita kemas memang dengan anak muda yang mengamas ya. Kita hanya pengarah dan memberi motivasi saja luar biasa. Tidak bisa menjadi inspirasi kita-kita semua. Iya Pak. Terima kasih. Nah Pak, tapi dalam masa pandemi begini Pak, apakah masih Pak berlangsung seperti acara pemilihan Koko Cici atau ada acara yang bisa secara online ya. Karena kan kalau secara offline sudah susah ya Pak ya. Kita ada satu minggu dengan persiapan satu bulan ya Bu Elin ya. Gimana ini? PPT seminggu kita ajakkan PPT secara darling. Dan itu mulai jam 5 sampai jam 10 malam. Seperti PPT biasa cuma secara 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 darling. Betul. 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 Ya iya. Tadi yang mau saya tambahin Mbak Buka. Ya silahkan. Yang mau saya tambahin Bu Buka. Tadi CC-ACC mengadakan tiga event tadi sampai di Pak Cun tadi kan mendirikan telur. Itu di hari hanya. Tapi sebelumnya itu kita ada Lomba Peraunaga ya Pak Buka. Peraunaga. Kita menceritakan Lomba Peraunaga itu kerjasama dengan Ginas Provinsi Kebudayaan. Jadi setelahnya kalau tidak ada bertabrakan bulannya dengan bulan puasa kita tuh mengadakan Ticun itu bisa tiga hari. Dua hari. Ada malam kesenia pertama ada doa bersama. Maaf Bapak Ibu tawang di mute. Ya dengan Pemuka Agama dengan kita panggil 47 kelenteng yang ada di Jawa Tengah meskipun tidak bisa hadir semua tetapi ada perwakilan-perwakilan kemudian biasanya juga disitu kita adakan perlombaan Barongsai di di apa di pantai Paranggeti di di paranggeti di paranggeti kemudian ada juga tahun berapa ya itu besar sekali ada kemudian kemudian 150 meter lebih itu 186 itu kan dua kali kita buat yang pertama karena sudah agak rusak makanya kita ritual kan kita bakar sebagai satu acara kemudian kita berikan sekali lagi semacam melambian doa itu cukup banyak itu itu paranggeti penuhnya luar biasa kemudian kita juga mengangkat 150 seniman profesional untuk untuk melukis jalannya pecun itu dan kemudian hasil itu juga kita lelang kita lelang nah sebagian karena JCACC tidak hanya bergerak saja di bidang seni biaya tetapi kita selalu empati dan selalu mencoba bersama dengan masyarakat apa yang dirasakan yaitu dalam segi sosial nah tiap tahun itu kita tidak kurang sumbang kekeringan untuk di daerah kekeringan itu kurang lebih 300 sampai 400 senki lebih ya kemudian di kegiatan sosial untuk gempa kemudian untuk merapi banjir nah kita selalu ada pendampingan nah ini luar biasa sekali peran dari para pakuban PSMD PSMDI juga akan membagikan juga beras yang cukup banyak ya itu luar biasa kami sangat tergembira sekali dan bangga sekali karena ada warga Tionghoa yang yang notabene plus pengusaha yang peduli dengan itu terima kasih ya terima kasih saya tambahin Rita waktu menelenggarakan apa itu Pak Jun itu selain ada lomba perahu naga yang beberapa hari sebelum itu terus ada mendirikan telur selain itu juga kita membagikan kuecang ke masyarakat yang ada suka ada lomba apa itu barongsai sama layang-layang meriah sekali setiap Pak Jun selain PBTY tadi yang timlek Pak Jun enggak kalah meriahnya dan diadakan di pantai barang British itu di event ketiga itu ada yang tadi perayaan kueh bulan itu diadakan di itu juga ramai sekali karena kita menjamu masyarakat Jogja untuk santap malam bersama sambil menikmati bulan purnama dan event itu kita juga menenggarakan fragment Jang E jadi Jang E itu adalah simbol dari perayaan Cung Jiu Jik itu karena Jang E itu putri dari kayangan yang turun ke bumi dan ketemu dengan jenderal yang ada di Tiongkok jadi selalu saya hidupkan kalau dulu saya terangkan tapi setelah ini terakhir ini ada Koko Cici mereka memainkan itu Bu Elin mau nanya itu ada yang pemecahan telur itu ada artinya gimana yang telur ada artinya bisa jelaskan jadi sebenarnya kan dari imu fal kuno Tiongkok itu pada saat hari Pek Jun itu dimana bumi dimana matahari bumi dan bulan itu jadi satu garis jadi gravitasinya satu garis dan itu waktunya tidak lama antara jam 11 sampai jam 2 siang jadi setelah itu jatuh jadi itu dimanapun tempat tidak harus di parang kritis dimanapun tempat yang di lintang garis katul istiwa itu akan terjadi seperti itu biasanya seperti itu jadi kalau adiknya sendiri kalau Pek Jun itu mengenai tentang kesetiaan Surabedana Menteri yang dibuang di sungai Milo itu selain melimpar bakcang ke parang kritis juga membagikan kuecang ke masyarakat yang hadir jadi telur itu melambangkan apa Pak hari oh enggak jadi itu telur itu hanya melambangkan bahwa kalau saya secara harfiah melambangkan bahwa filmu Falak Guno ini luar biasa sekali sudah ribuan tahun bisa dihitung padahal kan itu kalau perhitungannya secara tahun kabisan dengan lunar berbeda tetapi kenapa setiap pejum itu bisa tempat dia bisa berdiri secara hafiah mungkin bisa diartikan macam-macam mungkin secara supranatural yang selang supranatural itu sebagai menyatunya tiga dimensi jadi seperti itu ya 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 thank you thank you Pak hari sebelum kita lanjutkan kami mau menyapa dulu tadi saya lihat ada Pak ketua umum kita Pak David Herman Pak David Herman sama Pak Didi Rohimar apakah beliau selamat malam terima kasih Pak Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Tadi kita nanya-nanya soal JCACC. Nah, Bu Elin, di Jogja tentunya banyak sekali kegiatan sosial PSMTI Jogja dalam masa pandemi. Bisa di-sharing kan, Bu Elin? Juga ada foto-foto yang bisa di-share ya, Pak Prianto, dari kegiatan PSMTI Jogja selama masa pandemi. Selama masa pandemi ini, kita juga ada kerjasama dengan JCACC membagikan 3.000 paket. 3.000 paket itu ke masyarakat yang terdampak. Itu antara lain ada tukang bijak, ada kandung. Nah, ini yang di-foto ini, waktu itu JCACC baru persiapan mau berangkat untuk membagikan. Dan itu selain ada ojek dan warga di pinggir Kalicode juga tidak luput dari bantuan tersebut. Itu selain tadi tukang bijak, kusir andong, tukang ojek, terus warga yang tinggal di sekitar pinggir Kalim. Pedagang di pasar Bringersel juga kita bantu juga lewat CCACC ini. Kita menghimpun dana Pak Penghai, terus akhirnya kita belikan beras untuk beras-berasnya ya? Iya, itu beras-berasnya. Mungkin ada foto lain yang ada 14 Pak Kuyuban, kita juga ada foto bersama setelah foto ini. Nah, ini sebelum berangkat membagikan beras, ini Pak Penghai juga memberi pengarahan pada anak-anak muda WHO HUBWE dan CCACC untuk secara mekanisme pembagiannya. Mungkin next. Jadi, PSNTI juga, ini ada beras-beras yang di belakang, yang siap dibagikan ke warga sekitar Yogyakarta, itu banyak yang terdampak, terutama di pelurahan dan kecamatan. Jadi, kita bagikan juga. Jadi, itu yang lewat CCACC. Selain itu, PSNTI DIY sendiri juga membagikan bantuan untuk beras ini kepada warga yang tinggal di pinggiran Kali CD. Itu sepanjang Kali CD. Itu ada beberapa titik. Itu kita hampir tiap minggu membagikan bantuan berupa beras, terus masker, hand sanitizer juga. Wow. Selain bantuan-bantuan itu, kita juga terbiasa sama ini waktu saya menari. Jadi, selain bantuan PSNTI Jogja, DIY, itu juga bulan Maret ini kita dapat tugas dari Pak David Hermansaya untuk kegiatan BBM. Jadi, bantuan beras masker. Itu untuk DIY sendiri sejumlah 60 ton, yaitu satu kakak dapat 10 kilo. Terus ada masker, satu kakak dapat 20 lembar masker. Itu baru kita persiapkan untuk dibagikan. Ini Pak, hari ini luar biasa sekali. Selain kita dirangkol untuk diajak mengemas acara PPTY, Pak Cun, dan Chung Jiujie, Pak hari ini juga menawari bahwa HUHBW siap menampung bantuan beras dari Pak David ini untuk ditampung sementara di HUHBW untuk kita bagikan lagi ke empat kabupaten, yaitu Gunung Kitul, Sleman, Bantul, dan Pulon Progo. Selain di kota Jogja sendiri, juga dibagikan ke guru-guru yang terdampak, juga ke guide pariwisata, juga ke Panti Asuhan dan Panti Jumbo. Selain itu, juga masih banyak yang, apa itu, KP5 yang ada di Malioboro, terus warga yang ada di Kelitren, di Jalan Solo, itu juga kita bantu. Tujuan kita supaya PSMTI sebagai takuyuban marga Tionghoa itu bisa dikenal karena kepeduliannya ini jadi, masyarakat jadi tahu bahwa orang Tionghoa itu tidak hanya perdagang saja, tapi juga kepedulian sosialnya tinggi. Oke, berarti visi misi Ibu Elin sebagai ketua Ketua PSMTI Jogjakarta, visi misinya antara lain, salah satunya seperti tadi ya Bu, kepeduliannya? Selain itu, visi misi itu tentunya tidak jauh beda dengan ketua PSMTI yang ada di daerah lain. Jadi, kita selain mengenalkan bahwa masyarakat Tionghoa itu bisa berbagi juga, juga bisa kerjasama dengan pakilipan lain untuk mewujudkan kepedulian kami. Selain juga kepedulian ini juga, kita juga ingin bahwa kita lebih dikenal lagi di masyarakat yang di sekitar kabupaten, supaya kita nanti kalau mendirikan PSMTI di kabupaten itu, mereka sudah mengenal bahwa PSMTI itu visi misinya ke sosial. Ya, thank you Bu Elin. Teman-teman yang mau bertanya, boleh ketik chat, atau raise hand juga boleh ya. Silahkan, nanti kita ada Q&A. Oke, thank you Bu Elin. Ya, thank you. Pak Hari. Terima kasih juga. Pak Hari. Kalau Pak Hari, peran JC-ACC perannya Pak dalam masa pandemi COVID, kira-kira apa ya Pak? Boleh di-sharing. Kami sederhana sekali. Kami mendampingi mereka di dalam mengatasi masa-masa COVID. Salah satunya yaitu kita bergerak bersama-sama dengan 14 pakilipan dan kita bergerak dengan Angkatan Muda Tiongwa dan elemen-emmen yang lain untuk bisa bersatu bersama-sama. Nah, itu seperti yang pertama kali COVID itu terjadi, mulai ya. Itu kita sebarkan sanitizer, masker, dan flyer-flyer, timbuan-timbuan ke pasar-ke pasar, ke mobil. Lebih dari 100 pasar ya. Kita masukin di sekitar itu. Dari sanitizer, masker, kemudian kasihi. Kemudian yang di kedua, kita berikan gas yang kurang lebih sedikit sih, hanya 26 ton. Kita ke masyarakat sekitar Jogja. Karena kami tidak bisa meng-cover ke kakak bupaten. Karena di kota sendiri kan dampaknya sangat luar biasa. Dampak para politik itu biasanya kan dari kota juga. Bisa, kemungkinan dampak tidak begitu terasa. Tapi di kota ini banyak yang di PHK, banyak yang tahu-tahu mendadak, tidak bisa berjualan karena lockdown. Iya. Luar biasa. Dan kita memberi pendampingan. Ya bisa kita bayangkan, buru-buru gendong itu satu hari 20 ribu saja untuk berebut kurang lebih 167 orang. Ketika kita beri pendampingan, kita beri semangat, mereka sangat terkena sekali. Jadi itu saat pandemi awal yang orang lain pada takut keluar, kita harus keluar. Kita harus mengatasi ketakutan kita harus keluar. Dengan menjaga progres maupun dengan protokol yang sangat ketat yang kita jalankan, ya akhirnya kita tidak semuanya amantar lancar dan aman-aman. Semuanya terberkati lah. Banyak, semuanya happy-happy sekarang sampai sekarang segitu ya. Bu Erin ya. Yang selalu menang. Salah satu petua yang luar biasa, yang di lain ketua-petua yang berlanjut itu banyak yang, mohon maaf ya, support tapi tidak berani tunggu. Nah ini Bu Erin ini sudah support berani turun bersama kita. Saya cuwi jempol lima ini. Dari saya ada lima jempol saya cuwi. Terima kasih. Untuk JVACC dan Pak Hari, kami selalu siap untuk support. Terima kasih. Tetap semangat ya Pak Hari dan Bu Erin. Karena VCR memang luar biasa. Tuhan selalu menjaga Bu Erin, Pak Hari. Nah Pak Hari, harapan Pak Hari sendiri dari JC-ACC atau visi-visi dari Pak Hari buat JC-ACC apa Pak? Untuk JC-ACC atau untuk masyarakat Tiongla? Dua-duanya Pak. Dua-duanya ya. Di Mota, jadilah air. Karena air itu sangat diputuhkan di dalam masyarakat. Air itu bisa mengisi setiap bentuk daripada elemen yang ada. Tetapi tidak meninggalkan karakter dan identitasnya. Karena air itu adalah sumber kehidupan. Kira-kira seperti itu. Terjemahannya silahkan masing-masing. Karena orang hidup harus duit. Tidak bisa hanya mengandalkan kepanjutan kekayaan. Tapi harus jalan. Harus dengan alur yang baik. Kira-kira seperti itu. Mengalir. Lancar ya Pak. Oke. Teman-teman. Ini Bu Elin. Selain Ketua PSMCI Jogja. Beliau juga ternyata pandai menyanyi. Tadi juga ada menari ya Bu Elin. Ya. Nah, teman-teman. Kita saksikan nih. Persembahan lagu dari Bu Elin. Oh, luar biasa. Kita dengarkan, kita saksikan. Silahkan Pak Prianto untuk memutarnya ya. Bong... Oh, luar biasa. Geil. Le Trail tewajah. Kejugian. Ha. Kira-kira. Y regus jah obesity. Aku pas. Quejugiannya. Kira-kira-kira-kira. Mac raised tewajah. Kira pulang. Kemud całk. Terima kasih telah menonton 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 Oke Silah menonton Pernah menonton Nonton acara di Jogja itu Terima kasih telah menonton 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 Dan ber bana sektore menonton Pak Idy sendiri pernah ke Jogja nonton festival itu Pak? Pernah, pernah. Saya pernah ke sana. Waktu itu tahun berapa saya lupa. Semoga dari tadi saya coba mau ingat-ingat tapi lupa. Dan ke Jogja saya cukup sering. Cukup sering waktu jamannya almarhum Pak siapa? Pak Ketua kita. Pak Hari mungkin masih ingat Pak. Siapa dulu Pak? Tomas. Tomas Gunawan. Ya Pak Tomas. Beliau pernah sama-sama saya bawa mobil dari Jogja ke waktu itu melantik Paguyuban Kabupaten yang di mana itu ya. Saya pernah naik mobil itu. Kita jalan darat. Jadi itu punya kenangan yang cukup luar biasa. Beberapa jam kita. Saya buka video tapi biarpun videonya kurang bagus nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Pak. Senang jadinya. Jadi kesan Jogja itu daerah yang sangat menarik. Sangat luar biasa. Kalau kita nggak pernah kesana, kesannya Jogja itu seperti kota Jawa. Orang Jawa. Tidak. Sebenarnya disana itu sangat bagus ya. Waktu itu ada beberapa teman pas kesana jadi Wakapolda juga sering suruh saya kesana. Pak Karyoto. Jadi saya sering cukup kesana Bu Ilin. Jadi kalau Jogja itu orang bilang nomor 2-nya Bali. Nomor 2-nya Bali. Oh. Orang bilang ya. Iya, iya. Selain. Disana orang-orang Jawa juga banyak ya. Iya. Tapi lebih banyak turis-turis domestik Pak Edi. Jadi selain tempat pariwisatanya yang banyak. Juga kulenernya yang terkenal. Betul, yang luar biasa. Betul. Jadi saya juga pernah, karena dulu itu waktu saya di Real Estate Indonesia, kita juga sering berkunjung ke Pak Gubernur ya, Pak Sultan. Nah kita juga sering kesana karena ada beberapa kali kita butuh bertemu dengan mereka. Jadi akhirnya saya sering. Dan saya tadi baru dengar ceritanya Pak Hari soal telur, memang sering dengar ya, tapi lebih lengkap tadinya, luar biasa. Dan kegiatan yang dibuat oleh Bu Ilin juga sangat luar biasa. Kami berterima kasih Bu dan Pak Hari dan teman-teman Jogja semua yang sangat aktif. Kami berharap keaktifan ini terus ditingkatkan dan terus didukung oleh semua masyarakat Jogja. Dan dapat memberi manfaat kepada masyarakat Jogja luasnya juga. Mungkin itu Bu Surijati, Pak Prianto Chang juga yang saya hormati, seluruh perserta yang hadir, yang saya banggakan. Selamat malam, mungkin sementara itu dulu. Pengenannya banyak, tapi kasih giliran yang lain. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ishak mungkin dari Papua, pengen bicara. Pak Ishak. Pak Ishak. Selamat malam, Pak Irta. Senang menengah sharing pada malam hari ini. Dan tentu menimba banyak sekali pelajaran. Agak beda kondisi ya, kota-kota besar dengan kota-kota di Papua. Oleh sebab itu kami lebih fokus. Supaya bagaimana kita bisa belajar dari daerah-daerah yang lebih maju. Lebih banyak kegiatan dan sebagainya. Untuk juga kita bisa memperkenalkan keberadaan PSNPI di tanah Papua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ishak. Itu juga ada Pak Adi. Ada Pak Adi. Dari Amerika. Oh, ini yang selalu setia Pak Adi. Selamat pagi. Selamat malam Pak Adi. Pak Adi sih selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Matahari yang bagus hari ini. Terima kasih Pak Adi. Saya lama di Jogja ya. Saya tadi sudah ikutin. Senang sekali teman-teman di Jogja saat semua. Banyak kegiatan. Saya melihat foto-foto itu mengenang selama saya kuliah di Jogja. di Jogja Mada tahun 1975 sampai tahun 1979. Selesai. Bu Elin, saya kenalin Pak Adi itu salah satu dewan kita juga suaminya Ibu Mari Pangestu. Salam untuk Ibu Mari Pangestu, Pak Adi. Saya ingat waktu saya mahasiswa tingkat 2, saya ikut ini belajar dari guru Sing Se ya, yang juga merangka sebagai pendeta. Jadi tiap minggu tiga kali kita ke satu klinik kecil yang punya Pak Haji, siapa saya lupa, di pinggiran kota Jogja. Saya berada motor ke situ kira-kira setengah jam. Di situ kita bantu dokter Haji itu, kita panggilnya Pak Haji, untuk menolong rakyat pinggiran kota yang sangat-sangat peluh ke saat banyak sakit dan itu. Jadi saya ingat sekali, selama setahun kita melakukan kerja bakti sosial, walaupun masih mahasiswa. Saya bukan mahasiswa kedokteran, saya belajar fisika, tapi karena saya bisa berbahasa Mandarin, jadi buku-buku berbahasa Mandarin, terutama yang mengenai pijat dan akupuncur itu saya hafal dulu. Lalu kita satu kali itu kira-kira tiga empat jam, dari jam 9 sampai jam 12 malam, kita mengobatin rakyat di sekitar Jogja. Bisa enggak tahu apakah tradis itu masih diteruskan, enggak. Masih Pak Di, ini Pak Hari Tandian. Ini juga salah satu di Jogja yang pemberdalam seropetrik ya, Pak Hari. Coba bisa diceritakan. Jadi sebelas tahun yang lalu, kurang dari 10 sampai 11 tahun yang lalu, itu ada satu biksu dari Thailand, namanya, dia mengajarkan semangat thairopraktik, yang sebetulnya cirupraktik. Nah, karena basic dari perkumpulan kami itu dulu senang bila diri. Artinya kami datangkan untuk memberi pembelajaran kepada anak-anak muda. Kemudian kita membelajari seperti Longhutupologi, Regi, sama ada akupuntur. Kita buka pengobatan ini, luar biasa, respon dari masyarakat, tidak hanya di sekitar Jogja saja. Solo, Semarang, Bandung, Sulabaya. Itu kalau kebetulan cocok ya, mereka datang. Dan tidak dipungut biaya ya. Ya, ya, betul. Karena perkumpulan kami itu menolong. Kita tanamkan, dan semua terapis itu mulai anak muda sampai umur yang 70 tahun. Nah, 70 tahun itu kurang lebih ada 3-4 orang itu juga memberi terapi secara Longhutupologi. Kemudian untuk yang akupuntur ya, kita anak-anak muda semuanya, yang pengobatan tulang dan otot, juga anak-anak muda semua. Dan itu kita selalu baksos tiap minggu. Itu kurang lebih pasien itu ya lebih dari 100. Kemudian kita selalu memberikan pengobatan gratis sampai ke kebumen, ke pesantren-pesantren. Nah, ini sebagai salah satu bentuk di mana yang tanpa disadari kalau orang diberi uang, mungkin bisa hilang kalau tidak diberi uang. Tetapi kalau diberi kesembuhan, diberi ke apa ya ceritanya itu badannya kesehatan dan sebagai pendampingan. Nah, ini dia akan berdampak yang luar biasa. Berdampak yang tidak bisa sekedar dihilangkan saja. Bahkan suatu saat dari CNN luar negeri itu sidak. Jadi kita saat itu pasien penuh ya, haber 150 auto belatang itu tanpa minta izin. Tanpa minta izin bahwa jadi dia mengumumkan mohon maaf kita minta tanpa minta izin karena ini untuk pemberitaan bahwa ada sebagian orang sekelompok orang kecil yang mau masih berdiri dalam situasi kondisi politik yang demikian keras. Nah, ini saya mencoba memberi inspirasi pada Pak Yuman Bunga. Ayolah kita buat satu pengobatan pengobatan sosial di mana mendidik MS Bunga itu untuk care. Tidak hanya secara medis tetapi non-medis pun juga dibangun. Ya, kira seperti itu, Bapak. Mohon maaf. Pengobatannya sudah malam hari ya, Pak Hay? Ya, sekitar jam jam 5 sampai jam 12 tanggal satu malam. Sama dengan Pak Adi ya. Lama ini lebih lama. Terima kasih, Pak Adi. Silasinya. Saya senang ya. Tapi kalau dengan modal kita zaman itu tahun 70-an itu kan masih zaman Soeharto ya. Dan komunitas minoritas seperti Tiongkok ini sangat tidak bebas. sehingga tidak mungkin teman-teman yang punya hati menolong bisa melakukan hal itu sendiri. Dan kebetulan klinik Pak Haji ini sebagai seorang dokter yang baik sekali dia mengeluk singse itu bahwa dia tidak bisa menolong. Dia juga miskin. Dokter itu juga biasa. Dia bukan yang korusi. Jadi dia juga tidak bisa apa-apa. Rakyat begitu banyak ratusan ke klinik dia. Dia tidak mungkin berikan vitamin ke rakyat selalu. Makanya dia minta apakah ada pengobatan alternatif pijat dan akupunjur yang bisa bantu menolong meringankan penyakit masyarakat. Nah itulah saya pikir kolaborasi yang demikian. Kalau dipikir sekarang kita lebih bebas juga tapi saya pikir kalau kita tidak usah bergerak sendirilah kita harus bekerjasama dengan assistant yang lebih terperhatikan itu. Dia saya kira lebih bisa diterima dan suasananya lebih sejuk. Nah bagi saya pribadi adalah suatu pengalaman yang luar biasa dan saya juga tahu bagaimana memijitkan istri sekarang misalnya. itu saja terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih. Oke. Sebentar saya tadi ada pertanyaan dari Bapak Tariah Fredy Setia ya Setia Fredy itu foto brosur ada tulisan ketandan oke disana memang seperti area China kuno apakah di ketandan ada event atau tempat legendaris lainnya disana mungkin Pak Hari bisa jelaskan. Baik jadi begini ketandan memang kota kuno yaitu dari kata ketondo dulu ada satu kapiten yang bernama Tan Jin Sing atau mendapat gelar secodini yang sekitar 18-13 ya dia meninggal nah dia dia sangat berjasa karena dia menemukan borobudur juga ya borobudur ditemukan dengan seizin dia bisa membuka borobudur nah itu situs-situs itu di ketandan masih ada di rumahnya ya dan sekarang sudah dibeli dibeli dan direvitalisasi direvitalisasi oleh dinas provinsi di budayaan dan sekarang kawasan ini itu dijadikan kawasan rumah budaya ya kawasan budaya kawasan budaya dimana nanti akan dikembalikan mencoba di restorasi kawasan itu dengan dibiayai pemerintah untuk dikembalikan dikembalikan suasananya bukan suasananya tanpa merubah apa kebiasaannya jadi fasa-fasanya akan kita akan dikembalikan dikembalikan dan itu sebagai salah satu penyangga penyangga selain Maliboro apa di dalam kekasaan Maliboro di kampung ketandan itu saya tambahin Rita di kampung ketandan itu CCACC membangun sebuah apa gapura itu ada ada tulisannya kampung ketandan atau mungkin dangrensik gitu ya jadi apa daerah Chinatownnya Jogja kita selama tujuh hari mengadakan PPT itu di daerah situ sebetulnya Jogja tidak hanya diketandan di daerah Poncoy Nantan itu juga ada kampung Tiongla yang namanya kalau di Belanda itu daerah yang diberikan untuk peruntukan untuk orang-orang untuk perdagangan berkumpul dan membicarakan tentang sosial dan agama nah cuma kebetulan saja tahun 2005 itu salah satu pencetus untuk kuliner itu Bu Garjito itu ingin ceritanya itu untuk buku bukunya nah dari situ kemudian lahir PPT dan kemudian digali oleh gubernur menjadi kampung Tantan sekarang dan mungkin ke depan seharusnya 2021 ini untuk pembangunan fasad harusnya sudah selesai tapi karena ada COVID dana itu diarikan 2022 sudah disiap dijalankan dan itu sudah sudah kemarin sudah sudah di apa sudah didesain dan sudah disetuju luar biasa ya Pak oke Bu Elin mau menambahkan cukup kita oke thank you Pak Ari selanjutnya ada dari Pak Alexander kalau saya sebagai wisatawan ke Jogja jarang tahu ada kegiatan dari masyarakat Tiongloa nah ini kira-kira apa nih tanggapan Pak Ari jarang tahu ada kegiatan dari masyarakat Tiongloa apakah tidak disosialisasi atau bagaimana Pak Ari ya terima kasih jadi setelahnya kalau sosialisasi mohon maaf dari Surabaya Kalimantan bahkan dari Belanda dari Jerman pun studi tentang kita cuma permasalahan terkadang media itu tidak tidak apa kebetulan tidak dibuka dan tidak diminati saja mungkin dengan adanya webinar ini mungkin bisa membuka kalau kalau apa ya promosi ya Bu Ilin ya kita besar-besar luar biasa itu bahkan PBTY ini sedasa di wonderful Indonesia ya ya ben internasional itu mendatangkan wisatawan dari luar negeri banyak sekali ya dan kita kerjasama dengan harian kedaulatan rakyat dan yang lain itu selama tujuh hari itu diberitakan terus ya ya terima kasih Bu Ilin Pak Hali kira-kira Pak Prianto apakah ada tambahan Pak? ya yang saya lupa-lupa ingat itu waktu pembuatan Gapura itu lho Pak pembuatan Gapura ketandaan itu tolong diceritain waduh luar biasa perjuangan perjuangan Gapura itu Gapura ketandaan Anda Bapak-Bapak yang ada di sini mungkin tidak percaya Gapura itu dibuat satu bulan kurang tiga hari ya itu siang malam siang malam dengan keadaan jismin ya dengan keadaan dana yang sangat minim kita baru bisa bayar selama tiga tahun ke depan tetapi semangat ini harus kita bangun semangat ini kita bangun dengan Ketua Pak Guyuban nah itu kurang lebih 23 Februari masih ingat mendekati kita punya acara 23 Februari 2013 saya itu dibangun ketika gubernur menatakannya boleh disiapkan dengan itu dalam waktu tidak lebih dari satu binggu kita panggil Bapak Wali Kota yang sudah semuanya bersinergi langsung kita duduk kemudian kita bangun fondasinya itu tidak ada sebetulan benar-benar luar biasa mohon maaf saya dari ilmu teknik sipil kita ini harus menentu pasar memikirkan preman-preman yang ada di itu karena kondisinya disuruh tempat jualan banyak aspek-aspek yang di luar yang harus kita secara humanis diajak bersama-sama untuk tidak ada yang nyawuk akhirnya pikiran maupun tulisan saat itu juga cuacanya juga tidak mendukung hujan teras siang malam akhirnya ketika sebelum diri semenikah kurang tiga hari kita selesaikan dan perlu diingat tidak hanya gagul lalu itu kita membuat paving itu sepanjang sampai perempatan kurang lebih itu hanya dua-tiga hari saya kalau lingkar di sana ini kok bisa dibangun tapi karena kecintaan kita bahwa kita ini Siongla bisa dan ini Siongla ini harus jangan sampai tidak punya identitas Pak Ari kalau sudah pekerja seperti itu Rita kalau tambahin dagangan dari Ibu kita sempat bersih-bersih ya di Malioboro Pak Ari ini itu kumpak sekali sebelum PBTY satu hari kita ayo kita terjun sabu mayoboro bersih-bersih semprot kemudian dengan Bapak Semua Ketua Pak Kuyiban tersun semua bersih-bersih luar biasa itu jarang terjadi di kota-kota lain karena kita mencoba menyampingkan menyampingkan rasa ego kita menyampingkan rasa siapa yang kuat siapa yang lebih besar anggotanya tetapi untuk Biongara duduk bersama memikirkan kota Jogja kompak banget tuh Bu Elin ya waktu hari itu kita ikut aja Pak Ari luar biasa tentunya ada serikantinya juga Bu Elin juga luar biasa tanda peran peran beliau-beliau ada Pak Keno ada Pak Keno semuanya 14 itu iya ketua katalah biasa ditambah mereka saling untuk bisa toleransi satu sama lain kan gak bisa gak bisa ini Pak Chang juga berperan banyak kita di Soekjakarta main film inter itu 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 trending itu Pak itu sudah 4 film atau berapa ya Pak Chang film inter terima kasih rasa ya oke kita lanjut dari Bu Reni Tuhan memberkati semua komunitas komunitas Tionghoa di seluruh Indonesia khususnya di Jogja ya Cia Iyo Cia Elin ya amin terima kasih dari Pak Alexander lanjut saya pernah dengar bahwa ajaran Nabi Kongcu diberikan di kampus UGM jadi mungkin usulan saya budaya dan tradisi Tionghoa bisa disosialisasikan kepada mahasiswa sebagai penerus generasi muda kita ya ya oke Pak Hari atau Ibu Elin mungkin ada tentang Noda jadi memang sebelum kami sebelum okan budaya kita masukkan budaya-budaya kita yang positif yang membangun yang ada rasa kebersamaan ada impati bersama ke rocio tadi seperti yang Ibu Elin ceritakan kita rocio kita hanya satu unitas beberapa unitas bahkan sampai sekolah SMP dan SMA dan kita kenalkan budaya itu tidak eksklusi jadi semua bisa menjalankan dan ada filosofi-filosofinya karena orang timur itu selalu berjalan filosofi yang baik hidup secara penghormatan terhadap senior ke junior ke senior yang tua dengan alam itu selalu kita ajarkan jadi pengenalan ini sudah kita kita rociukan dan mungkin kita akan mengembangkan selain budaya Tionghoa sendiri budaya-budaya maaf lokal itu terkait dengan sekarang mengalami polarisasi atau degradasi tidak coba ikut angkat makanya salah satunya yaitu kita angkat di dalam panggung di pekan budaya Tionghoa maupun di Karno ya oke ya demikian Pak Alexander Bu Elin mungkin ada tambahan sudah cukup sebelum kita sebelum kita tutup Bu Suri ada pertanyaan atau ada tambahan Bu terima kasih sekali semuanya terutama Bu Elin Pak kesempatan saya ke Jogja mau kundungin Pak Hari sama Bu Elin saya mau banyak belajar padahal bulan-bulan lalu saya masih sama Dharma Wanitanya Kementerian Perhubungan ada di Jogja Pak mereka ada ini pengajaran pengajaran sejenis kayak mebatik dan lain-lain di kementerian kebetulan bulan lalu eh bukan bulan lalu dua bulan yang lalu saya sama kementerian perhubungan ke sana tapi cuma sehari sih Pak jadi gak sempat ngunjungin Bu Elin padahal Pak Prianto juga udah kasih tau tapi saya pas gak ada waktu karena cuma ada waktu sehari kebetulan saya suka sekali sama Jogja terutama untuk makan-makannya udah enak murah lagi murah sekali saya saya pikirkan di traktir terus sama kementerian kan gak enak ya Dharma wanitanya mereka yang traktir jadi hari itu pas kita makan itu apa sapi yang ada bakar ada kuah apa namanya gak tau namanya apa saya pikir saat kali ini saya yang traktir kan gak banyak orang cuma kira-kira 60-an saya traktir saya pikir gak tau gak cukup saya titip kredikat orangnya bilang gak terima kredikat cuma aduh bingung juga ternyata semua orang 60 orang makan gak sampai 300 ribu saya pikir 3 juta kali atau berapa saya gak bawa tunai lagi eh gak taunya cuma 300 ribu 60 orang makan murah sekali masih murah baru biasa iya makanya sapinya gede-gede itu sapi bakar ada sop nama tempatnya saya kurang jelas cuma sehari pergi sama dermawan itu bisa makan kuridel lima kali sehari Pak Buh Suri ada yang nanya Pak Alexander bisa diberikan referensi masakan Chinese food di Jogja yang favorit banyak Pak banyak kalau makanan Indonesia saya tahu enak sekali luar biasa cuma saya gak cocoknya cuma satu hampir masuk rumah sakit yaitu secang oh witan secang iya malam-malam kan saya dingin jadi ibu ibunya bilang sama saya kamu harus minum jabu secang jadi setelah minum satu malam sampai pagi saya muntah gak tahan jahenya bukan jahenya saya hampir setiap hari dari pagi sampai jam 3 sore minum saya gak pernah air putih saya cuma minum air jahen dari pagi sampai jam 6 siang saya cuma minum jahen sama kuni gak pernah minum air putih saya tidak pernah minum air putih jadi jahen kunyit sama teh itu minuman saya saya gak cocok secang tadinya saya gak tahu karena secang setelah waktu kita setelah itu kita ada rapim berapa bulan yang lalu Pak Pak ketum bawain secang aku minum wah kambu lagi sekali lagi sampai pagi jam 4 hampir masuk rumah sakit sekali lagi jadi saya konek konek oh tahu terus saya coba lagi beli sedikit nyoba baru makan seberapa cangkir udah sakit perut setengah mati jadi saya tahu saya alergi itu tapi minumannya enak iya mungkin dia abu suri gak cocok perutnya ya bu ini ada dari namanya wedang uwuh bu wedang uuh ya apa wedang uuh 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 itu namanya sampah tapi dari dari apa bukan dari sampah tapi dari daun-daun cukup fenomenal juga ini dari sorry ada dari Pak Ardi ya betul oh yang tadi betul di UGM ada terakhir yang kutahu apa nih XS Oisman Arief yang memberi kuliah oh mungkin Pak Ardi tau ya maksudnya apa ini pengajaran penghucu oke iya iya terus ada juga oh ya tadi Pak Alexander nanya di Jogja pada lontong Capgome dimana oh banyak 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 jadi jadi lapar ya kalau di Pekan Budaya Diongba itu ada 186 peserta 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 ya peserta peserta luar biasa cuma ya itu kalau jam 6 mulai jam 8 sudah habis luar biasa banyaknya ya oke ya ya sehabis paksin kedua udah selesai Ibu Sukyati udah ada imum jalan-jalan kesana ya ya selamat ke Suri oke teman-teman thank you banget Pak Harif Ibu Terima kasih Ibu Terima kasih semua yang udah ikut webinar kita foto bersama dulu ya Lose boleh tolong fotonya ya Pak Rubi silahkan dibuka dulu ya 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 Rudi siap ya yuk kita foto dulu ya teman-teman boleh dibuka videonya ya suaranya Rubi enggak udah udah Pak Rudi udah oke terima kasih semuanya ya terima kasih Bu Elri Pak Pak Harif Pak Prianto sama-sama nah ini yang terakhir kita dan semua yang hadir di webinar tentu ya Pak Pak Ketuk tapi saya lihat sudah ninggalin tempat Pak Edi Husi Pak Deddy Rohiman Pak Yogi Pak Isha semua enggak bisa saya sebut satu persatu aku enggak terima kasih aku enggak di sebut ya oh iya iya sorry sorry Pak Tidarta Pak Yogi Pak Deddy Rohiman Pak Edi Pak Adi terima kasih semua teman-teman Bapak Ibu thank you semua yang join Elin Pak Pali thank you Pak Pak akhirnya selamat terima kasih terima kasih terima kasih teman-teman 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 tak dan stop terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 We can see... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh yeah! Terima kasih telah menonton!